Halo selamat pagi teman-teman jadi pagi ini di depan kita sekarang ada mobil Panther high grade ya tahun 1993 ini yang 2.3 atau 2300cc pada kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara untuk menguras atau membersihkan radiator ya yang ada pada mesin Panther high grade tahun 1993 ini ya langkah pertama yang harus disiapkan adalah alat atau yang digunakan membuka tutup kerannya ya kalian yang ada di bawahnya ya cukup hanya dengan ini aja terus langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah membuka kap mesinnya jadi untuk Panther 2.3 tahun 1993 ini cara membuka kap mesinnya hampir sama dengan mobil-pil yang lain ya tepatnya ada di bawah setir ya di bagian ini 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 kan setelah ada suara tetek tadi baru kita cari tuas pengungkitnya ya yang ada di bawah sekitar loku ini nah di bagian kanan bawahnya kita taruh ke atas sampai buka ke atas gini kan baru kita ke tuas penahannya kita buka sebelum kita masuk ke langkah selanjutnya saya mau melihatkan dulu fungsi daripada radiator ini radiator ini berfungsi untuk mendinginkan masin ya teman-temannya biasanya pabrikan pabrikan itu untuk mengisi di dalam ini diisi dengan air kayak sejenis kulen gitu ya tapi karena kebanyakan masyarakat Indonesia apalagi yang seperti saya kan kau menang mending gitu kan jadi ya saya isi dengan air biasa tapi ada dampak negatifnya dalamnya jadi kalau diisi pakai air biasa itu gampang karat ya karena korosi ya nah nanti jangka panjangnya kan bisa jebol ini radiatornya makanya lebih disarankan untuk menggunakan air pulen ini udah cukup garuh jangan lupa cek juga ini jadi untuk ngurasnya tuh sangat mudah banget teman-teman saya sarankan untuk teman-teman tuh ngurasnya tuh dari atas aja kenapa nanti kalau teman-teman ngurasnya dari bawah itu teman-teman kecipratan ya kalau orang juga bilang kan kecipratan air karena penutup air yang bisa dibuka tuh ada di bawah nah ini di bagian yang paling bawah warna putih dari atas ini enggak enggak begitu kelihatan kita coba cek dari bawah nah yang ini teman-teman yang putih ya ini yang bisa diputih ini nanti kita yang bikin putih ini nanti kita tang dari atas ya Kenapa enggak dari bawah seperti yang jelaskan tadi kecipratan nanti teman-teman nanti kalau dari bawah ini nanti kita buka airnya keluar saran saya jangan terlalu apa ya jangan terlalu kalau jangan dilepas kalau dilepas nanti kan terlalu ribet kan lebih baik nanti teman-teman di dibuka dikit aja nanti airnya keluar gitu nah di kita coba buka dari atas lagi nih kita buka dari atas ini tuasnya ke kiri ya teman-teman nah kalau udah nanti airnya ngalir kita tunggu airnya sampai habis nah saya enggak 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 buka enggak saya lepas ya cuma saya buka dikit aja jadi biar nanti nggak nyopot masang nyopot masang gitu jadi enggak 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 begitu ribet teman-teman nah ini kita lihat airnya udah mulai berkurang nah ini kelemahan dari penggunaan air keran atau air biasa korosit kan nanti jadi karat terus mengkikis ini jebol jangan lupa ini juga dicek airnya kalau bisa diganti sarang lepasnya tinggal diangkat aja nah gitu kalau bisa airnya juga diganti karena ini kan juga terukan ini airnya udah mulai rembes dibawah airnya kalau bisa dilihat kan udah enggak bening teruk ya saya biasanya sekali trip jauh habis itu langsung saya kuras jadi gitu ya teman-teman cara ngurasnya nanti ditunggu airnya sampai habis selesai habis baru nanti diisi dengan air yang baru Oke terima kasih selamat pagi selamat menikmati